Jadi, Alhamdulillah, kalau di dalam kampus, kita walaupun tidak sering, yang namanya daging itu selalu ada. Ikan pasti ada, sayur wajib ada, buah wajib ada. Maka kita sebar ke lingkungan. Dan perjalanan ini sudah berjalan bertahun-tahun. Mengapa tidak didengar? Karena kita belum punya atau belum duduk di Masjid Rahmatanil Alamin ini. Sekarang sudah duduk, maka harus disampaikan semua itu. Supaya didengar. Saudara-saudara, dan apa yang kita lakukan ini? Kalau ada yang mau mengikuti, meniru, silahkan. Tidak meniru, tidak mengikuti pun tidak apa-apa. Karena ini untuk di lingkaran kampus yang tujuannya adalah mendidik dan membangun. Apa yang kita lakukan ini, bukan minta diikuti oleh siapapun, karena ini pendidikan. Namun, adalah untuk kita semuanya. Supaya punya aksentuasi kepada kehidupan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam rangka mewujudkan persatuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah. Sampai ketik ini, kita mempunyai anugerah sehat. Sehingga bisa meningkatkan pengabdian kita kepada Allah. Melalui aktivitas kemanusiaan di muka bumi ini. Saudara-saudara, di dalam agama kita ada dua event yang sifatnya pengabdian kemanusiaan. Yang pertama adalah awal syawal yang kita kenal dengan Idul Fitri. Kemudian manifestasi kegembiraan itu diwujudkan dengan menunaikan zakatul fitri. Sehingga pesan Rasulullah yang diungkapkan. Berikan kecukupan hari itu atau hari ini atau hari raya fitri itu kepada kaum yang lemah. Bahasa lainnya, kukorok masakin. Sehingga mereka bisa tampil gembira pada hari makan-makan itu. Daripada itu, kita sudah menjalankan kegiatan seperti ini sejak berdiri kampus kita Az-Zaitun. Dari hari ke sehari atau dari tahun ke tahun atau dari Idul Fitri ke Idul Fitri, selalu kita tunaikan. Dan kita bisa menjamah ikut memberikan kegembiraan bagi yang memerlukan dengan jumlah yang memang sedikit, belum banyak yang dapat kita berikan. Mari kita baca berapa yang kita lakukan dalam Idul Fitri tahun ini. Tahun ini, yakni tahun 2023 atau 2023. Mustahik daripada Zakatul Fitri yang dapat kita sentuh dengan Zakatul Fitri ini, ada 3.082 person. Kemudian, agar mereka bisa bergembira minimal sehari itu, kita cukupkan agar mereka dapat bergembira minimal dalam 2 hari atau 3 hari untuk keluarga kecil. Katakan, ayah ibu tiga anak. Maka kemungkinannya satu hari menghabiskan 1,5-2,5 kg. Maka, pemberian Zakatul Fitri atau Zakatul Fitri kepada mereka per orang, kita berikan 5 kg beras dan 2 kg gula. Bagaimana dengan tahun 2022? Tahun 2022 itu para mustahikin berjumlah 2.216 orang. Maknanya tahun 2023 ini naik, signifikan naiknya, lebih daripada seribu. Kita maklumi bahwa kenaikan ini akibat daripada fakim kegiatan beberapa tahun, karena akibat daripada begebluk, yaitu COVID-19. Orang Jawa mengatakan begebluk. Namun, kita tetap memberikan jumlah yang sama. 5 kg daripada beras dan 2 kg daripada gula. Sudara-sudara, ke depan karena kita sudah mempunyai daripada beras yang berkualitas tinggi untuk tataran antarbangsa atau internasional, maka kita azamkan sejak sekarang, Idul Fitri yang akan datang, beras yang kita berikan adalah beras terbaik untuk ukuran dunia. Saya yakin bisa melaksanakan itu, karena dalam penelitian penanaman pertama mengembirakan. Penanaman kedua ini sebentar lagi akan panen, tampak dari pertumbuhannya sangat mengembirakan. Dan juga saya sedang meneliti, daripada padi itu, dari sekian juta yang tumbuh, kita pilih 100 malai. Dan kita temukan yang terbaik 99 dan yang amat baik 1 malai. Ini pun sudah saya teliti dalam penelitian 100 petak, petak penelitian. Dengan jarak yang normal, yaitu 30 cm x 30 cm. Itu yang saya temukan dalam tesis, tetkala kita duduk di bangku diskusi di program magister itu. Dan ini terus kita kembangkan. Karena hipotesis saya, sampai hari ini itu yang terbaik. Kalau ini nanti kita tanam di penghujung tahun ini, paling tidak di bulan 11, kemungkinan sudah akan dapat ditanam di lebih dari 100 hektar. Maka niatkan hasil daripada itu sebagian. Kita berikan pada mustahikin, baik itu di idul fitri maupun idul alha. Berapapun jumlahnya, karena itu manifestasi daripada wujud pengamalan kemanusiaan. Mungkin kalau adil, belum adil, tapi beradab, itulah peradaban. Kalau adil itu bisa mengangkat sepanjang masa daripada bukorok masyakil. Ini baru bisa mengangkat hanya 2-3 hari saja. Atau nanti kita tingkatkan. Jangan 5 kg, tapi 10 kg. Sehingga dapat dimakan cukup satu keluarga untuk satu bulan. Kalau ikut cara makan seh. Seh ini satu hari hanya makan satu kali. Dari pukul 8 malam sampai pukul 5 petang tidak makan. Hanya minum. Makanya seh itu paling banyak 3 kg satu bulan. Tidak usah mengikut seh lah. Karena seh sudah mengalami makan satu kali ini bertahun-tahun. Yang penting ada nasi yang bagus dan ada singkong yang dapat nanam sendiri. Makanan seh itu sangat sederhana. Jadi kalau ngurus seh, ini manusia yang paling gampang makannya. Asal ada singkong dan nasi kosihikari itu sudah cukup. Tambahannya ya lumayanlah. Sayur harus ada. Buah harus ada. Karena harus wajib memakan nanam sendiri. Sebelum makan yang lain-lain, seh biasa makan. Pertama kali pisang. Langkah kedua pepaya. Langkah ketiga. Yus. Kalau disediakan. Kalau tidak, minta. Langkah keempat. Baru makan sayur-mayur yang dimasak. Langkah kelima. Makan ikan. Langkah keenam. Tempe. Langkah ketujuh. Singkong. Langkah kedelapan. Nasi. Setelah itu, sudah tidak makan lagi. Sampai pukul 5.30 sore hari, hari selanjutnya. Kalau ikut makan seperti itu. Kita berikan 10 kilo itu cukup satu bulan. Untuk beberapa orang, satu rumah. Maka biasakan. Pukul itu kan kawannya banyak. Nanam sendiri di depan rumah. Kalau tidak ada halaman, bikin polybag. Atau planter bag. Tanam sayur di situ. Tanam buah di situ. Kalau di depan rumah tidak ada lahan, di belakang rumah. Kalau di belakang rumah juga tidak ada, naiklah ke genteng. Dan buatlah atap untuk menanam sayur-mayur di atas rumah. Untuk kepentingan hidup kita sendiri. Saudara-saudara. Kita berdoa bersama-sama. Semoga idul fitri yang akan datang. Kita bisa menyajikan. Beras terbaik. Dan kalau gula. Gula yang terbaik. Gula cukup. Karena kita menanam daripada tebu. Juga kita menanam kelapa. Dan gula kelapanya. Tiap bulan panen. Jadi sudah tidak usah berpikir. Takut tidak ada gula. Karena kita yang ada di mahat ini. Sangat minim makan gula. Maka kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita. Supaya ikut merasakan manisnya gula. Dan jangan terlalu banyak gula. Cukup dengan koshi hikari dan singkong. Saudara-saudara. Saya perlu menyampaikan. Berapa pendapatan daripada gerakan zakatul fitri ini. Zakat fitra atau zakatul fitri. Yang kita kumpulkan di tahun ini. Itu adalah hampir 3,5 M. Kurang sedikit. Yakni 3,479,873,056 rupiah. Kurang sedikit. Daripada 3,5 M. Bagaimana dengan tahun sebelumnya. Tahun 22. Ternyata zakat fitra. Zakatul fitri di tahun 22. Masih ikut COVID. Maka pendapatannya tidak terlalu besar. Namun juga tidak kecil. Karena apa? Karena selisihnya tidak terlalu banyak. Berapa tahun 22 pendapatannya? 3 miliar 121 juta 4.261 rupiah. Itulah kalau kita dapat memanage daripada zakatul fitri. Kemudian kita menyampaikan kepada halayak yang kita namakan mustahikkin. Sudara-sudara, mustahik kita ada fukorok masakin. Dan ada yang mu'allafah kulubuhum. Yang hatinya berselaras dengan kehidupan toleransi dan damai. Kawan-kawan kita mendapatkan sama dengan yang kita berikan kepada yang lain-lain. Sudara-sudara, ini tentang zakatul fitri. Pesan zakatul fitri adalah agnuhumul yom. Al-fitr yaumma yafturun nas. Kemudian kita masuk pada al-ulhiyah yaumma yudahin nas. Bagaimana dengan ulhiyah tahun lalu? Ulhiyah tahun lalu. Tahun 2022. Para sahabat yang menerima daging korban ini berjumlah 3.786 orang. Kemudian, daging per kepala itu mendapat 1,9 kg. Kalau kita bisa meningkatkan tahun ini, luruskan supaya tidak koma. Tapi 2, tambah 1 on lagi. Kemudian, setiap kita memberikan daripada daging, tetap kita berikan beras. Beras pun 5 kg. Jadi tahun 2022 beras 5 kg. Kemudian 1,9 kg daging. Kepada 3.786 orang. Bagaimana dengan tahun ini? Tahun 2023 ini yang sudah mendaftar dan didaftar untuk menjadi penerima daging korban, itu meningkat. Signifikan meningkatnya. Yakni 5.073 person. Kalau tahun lalu 3.786, sekarang 5.073 person. Kalau dikalikan 2 kaki, ya lumayan. Sudara, berapa pendapatan gerakan korban ini? Tahun 2022 atau 2022, itu pendapatannya dekat kepada 4M. Yakni 3M, 901.154.000. Tahun ini berapa? Sudah ada yang mencicil. Menyicil, bukan mencicil ya. Kalau mencicil itu pecisilan. Menyicil. Ini bahasa Indonesia kadang-kadang kalau salah ucap, enggak enak. Menyicil. Bukan mencicil. Nanti kalau mencicil, pecisilan itu ya. Menyicil, sudah 3%. Siapa yang sudah mencicil? Menyicil. Yang sudah mencicil, yaitu eksponen. Kemudian karyawan. Kemudian guru. Mereka semua sudah memberikan sejumlah yang mereka azamkan dan menurut mereka sudah lunas. Jadi 3%. Daripada 5.000 sekian ini. Daripada, ya 5.000. Karena yang akan mendapatkan 5.000 sekian. Sudara, mudah-mudahan tahun ini lebih daripada tahun yang lalu. Untuk harokah korban ini ada dua tempat yang semuanya seh tanggung. dimana itu tempat kelahiran seh. Tanah Tumpadara. Kalau di sini tanah pengabdian. Tanah Tumpadara. Seh adalah di dusun yang sangat jauh dari kota. Namun sekarang Alhamdulillah mobil yang bagus pun sudah bisa masuk ke sana. yaitu Kampung Sembung Anyar dan sekitarnya Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Jawa Timur. Itu kurang lebih mustahiknya tidak kurang dari 500. Kurang-kurang sedikit. Itu nanti seh yang akan penuhkan. Baik itu beras maupun dagingnya. Mengapa begitu? Karena seh sudah membuat tradisi paling tidak untuk diri sendiri dan keluarga. Sudah beberapa tahun yang lalu seh itu mempunyai kandang. Sapi. Berapa lokal? Tidak banyak. Hanya 12 lokal. kita masukkan 12 dari yang paling besar sampai paling kecil dan setiap tahun kita keluarkan kalau sudah di atas 1 ton kita keluarkan 2. Artinya untuk Jawa Timur tempat lahir seh satu dan untuk tempat tanah tumpah darah ummi seh atau korin atau seh itu satu. Kalau sampai seribu. Tapi kalau kurang daripada seribu harus ditambah. itu saya siapkan. Itu tradisi siapa yang begitu itu? Minimal tradisi sendiri. Tapi saya menyontoh daripada orang besar Indonesia yaitu Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Pada tahun 90-an sebelum beliau Lengser beberapa bulan sebelumnya. Saya karena belajar berternak maka datang ke satu peternakan di daerah Semarang. Pemiliknya adalah Pak Tekiong. Saya tertarik pada kandang yang di situ ada lembu peranakan ongol besar kemudian bersab-sab besar besar kecil 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 Saya ingin tahu ini ada apa kalau ada susunan sapi yang begitu tertib dan bagus sapinya tidak tercelak tanduknya bagus performenya bagus semuanya kita berdiskusi punya bagaimana ini untuk apa ini oh ini khusus maksudnya ini pemiliknya adalah Presiden Indonesia beliau mempersiapkan sendiri dan dititipkan di sini supaya dipelihara dengan baik maka setiap tahun beliau mengeluarkan secukupnya kemudian ditarik lagi ke kandang yang sudah dipotong ditambah lagi yang baru itulah yang dicontoh oleh saya maka saya mengeluarkan kalau tiga atau empat nanti ditarik kepada kandang untuk tahun depan dan ditambah yang kecil empat lagi sehingga tidak ada setahnan terus berjalan sestail saudara-saudara bagaimana dengan persiapan korban kita semua sudah tersedia ini adalah akibat daripada diskusi tahun 1998 atau 1997 ada tetkala ada sahabat yang ingin berkorban pada tahun itu di kampus yang belum selesai kemudian saya menawar boleh enggak kalau korban anda ini dilaksanakan pada setahun atau dua tahun ke depan minta alasan alasannya disampaikan oleh saya dalilnya dalil kemanusiaan saudara kalau seratus kepala ini kita potong habis oleh sebab itu seratus ini yang jantan semua ini tuker menjadi seratus petina dan 25 jantan kemudian dua atau sekian tahun ke depan kita korban dan itu saudara mendapat kalau saudara ingin pahala mendapat pahala korban kalau saudara mempertimbangkan kemanusiaan yang adil dan beradab cara itu masuk kepada pertimbangan kemanusiaan yang adil dan beradab belum bisa menetapkan ajakan seh ini saya pikir dengan keluarga saya diskusi dulu terus kambingnya bagaimana bawa pulang dulu nanti kalau ditaruh di sini tanggung jawab kami kalau ada yang mati mengganti dibawa pulang karena dulu belum ada handphone telepon di kampus pun sedang dipersiapkan untuk dipasang maka orang yang bersangkutan datang lagi saya keluarga saya setuju malah saya dapat untung karena ini seratus jantan semua harganya tinggi ditukar kepada betina seratus juga harganya jauh lebih murah maka saya setuju kita pelihara dua tahun kemudian masuk ke 1999 di luar nalar karena kambing itu kita lepas sehingga kambing mencari makanan yang dia sukai tidak kita paksa makan makanan konsentrat atau apa dia hanya milih rumput yang dia sukai ternyata itu yang menjadikan dia subur dan sering melahirkan keturunannya mulai itulah kita memotong mencari pejantan pejantan yang belum dapat dijadikan pejantan unggul lebih lebih dari seratus yang ada kemudian kita panggil lagi kita mulai melaksanakan korban dari yang anda simpan disini ada seratus yang boleh dikorbankan dia bertanya nanti selanjutnya korban siapa jangan takut Tuhan tidak tidur jadi korban saudara dan surban kita semua disepakati dan terus seh menambah mencari bibit-bibit pejantan-pejantan yang unggul kita lepas lagi dan dari situlah sampai hari ini tetkala menjalankan korban tidak pernah membeli dari luar sehingga kualitas daging yang kita berikan pada sahabat-sahabat kita yang menerima kualitas prima kualitas prima berapa hari ini yang penting mencukupi untuk diserahkan kepada sahabat-sahabat yang menerima ini dan itu berjalan terus kalau kira-kira kurang oh ini tahun depan kurang dan tidak pernah itu kurangnya terlalu banyak kita tambah yang baik-baik kita karantinakan 2-3 bulan baru kita gabungkan pada koloni yang ada itu sampai sekarang mau berapa ratus kita memotong bisa baru setelah itu dikonversi kepada nilai rupiah yang kita dapatkan darah-sudara kita bisa berkorban kita mendapatkan konversi rupiah daripada binatang yang kita korbankan dan kita bisa terus membangun inilah sebuah cara metoda keviah yang kita lakukan saya meyakini bahwa itu keviah yang manusiawi keviah yang adil keviah yang beradab sehingga daging yang kita punya yang akan kita berikan itu kualitasnya prima dan sehat dan yang kita makan kalau kita memerlukan juga makan daging yang sehat saudara-saudara kembali lagi kepada Jawa Timur tadi saya kelahir di sana Indonesia Raya memberikan pelajaran tanah tumpah daraku jangan pernah lupa pada tanah tumpah darah mungkin yang lupa itu adalah tumpah darahnya sudah digusur untuk jalan tol atau untuk pembangunan yang lain namun Indonesia ini luas tanah tumpah darah kita dikonversi kepada tempat lain itu tetap tanah tumpah darah kemudian yang di Banten di Banten ternyata tidak terlalu banyak nah inilah potret Jawa Timur dekat 500 Banten kurang lebih 250 separuh ini menunjukkan bahwa Banten daerahnya makmur mengapa lempar apa saja hidup tanem apa saja syukur beda halnya dengan gersek utara mau menanam singkong pun susah tanahnya sempit kemudian orangnya tidak terlalu rajin menanam singkong makanya jumlah yang menerima zakat baik itu alfitri maupun zakat mal itu lebih banyak ini potret kemudian yang jumlah hari ini atau tahun ini untuk mustahik kurban 5073 dimana adanya mereka ini mereka ini adanya di seputar Indramayu ditambah lagi Sirbon jadi Indramayu dan Sirbon yang kita berikan daripada daging kurban itu jadi Alhamdulillah kalau di dalam kampus kita walaupun tidak sering yang namanya daging itu selalu ada ikan pasti ada sayur wajib ada buah wajib ada maka kita sebar ke lingkungan dan perjalanan ini sudah berjalan bertahun tahun mengapa tidak didengar karena kita belum punya atau belum duduk di Masjid Rahmatan Nil Alamin ini sekarang sudah duduk maka harus disampaikan semua itu supaya didengar darah saudara dan apa yang kita lakukan ini kalau ada yang mau mengikuti meniru silahkan tidak meniru tidak mengikuti pun tidak apa-apa karena ini untuk di lingkaran kampus yang tujuannya adalah mendidik dan membangun apa yang kita lakukan ini bukan minta diikuti oleh siapapun karena ini pendidikan namun adalah untuk kita semuanya supaya punya aksentuasi kepada kehidupan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam rangka mewujudkan persatuan Indonesia Indonesia saudara-saudara ini yang perlu disampaikan tanda nya berkorban kalau tidak berkorban jangan dekat-dekat musyola ini saudara-saudara kalau gak mau ikut haroka korban jangan dekat-dekat musyola kita ini begitu kata kanjing nabi namun saya sudah tidak mengajak lagi karena memang ini sudah menjadi tradisi budaya jadi membangun tradisi dan budaya itu penting buah ini menurut syariat atau tidak tradisi dan budaya yang masuk kepada kemanusiaan yang adil dan beradab Tuhan meritui jangan takut syariat apa ini syariat itu cara cara kita kefiah kita tarikah kita metode kita untuk menanamkan kemanusiaan yang adil dan beradab ini saja mudah-mudahan saudara bisa mengikuti perkembangan dari tahun ke tahun gerakan-gerakan yang sifatnya moralitas merdeka selamat merdeka selamat saj Terima kasih.